Ketua DPRD Moro Jambi, Yuli Setia Bakti, hadir langsung pada pelantikan Pengurus Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Moro Jambi, periode 2023 hingga 2025. Pelantikan ini diselenggarakan di Aula Rumah Dinas Bupati Moro Jambi. Bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Moro Jambi, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahini Delianca, hadir langsung pada pelantikan Pengurus Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI, Kabupaten Moro Jambi, periode 2023 hingga 2025. Pada pelantikan ini juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi, Yuli Setia Bakti, Sekda Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono, Forkopimda, Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi, turut hadir juga Dewan Penasehat SMSI Kabupaten Moro Jambi yang diketuai oleh Fatur Rahman, alias Firdaus, Evi Syahrul, Aang Hambali, Alfian Fahmi dan Pengurus SMSI Provinsi Jambi. Pelantikan Pengurus SMSI Moro Jambi dilakukan secara langsung oleh Ketua SMSI Provinsi Jambi, Muhtadi Putranusa. Disampaikan oleh Junaidi, Ketua SMSI Moro Jambi mengatakan, kegiatan pelantikan ini merupakan momentum yang bersejarah. Ia berharap pihaknya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dengan mengusung tema menuju media cyber yang sehat, terarah dan bermartabat. Saya bagian dari SMSI ini, saya sebagai Dewan Penasehat, tentulah saya, Ketua DPR, Pak Segda, berserta seluruh yang ada, yang baru dilantik, punya tujuan yang sama, yaitu memajukan organisasi. Yang kedua, dengan kehadiran SMSI di Kabupaten Moro Jambi ini, mudah-mudahan dan harapan kami, harapan masyarakat, bisa memberikan yang terbaik untuk pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Jambi, Muhtadi Putra Nusa mengucapkan selamat kepada pengurus SMSI Kabupaten Moro Jambi yang baru saja dilantik. Tentunya pengurus SMSI Kabupaten Moro Jambi yang baru saja dilantik bisa menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Alhamdulillah, karena keurusan SMI Kabupaten Moro Jambi yang baru saja dilantik, mudah-mudahan Ketua dan pengurusnya bisa membawa SMI lebih baik dari daerah-daerah lainnya. Kemudian juga mohon diritakan yang baik dan yang benar, dan bantu pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pembangunan. Di semputan PJ Bupaten Moro Jambi, Bahini Delian Shah, dirinya menyebutkan jika dirinya tidak meragukan lagi pengurus-pengurus SMSI Moro Jambi yang baru saja dilantik. Yang sudah dilantik ini sudah dikenal semua bahkan sebelum menjadi PJ dan serta intans berkomunikasi. Ketua DPRD Moro Jambi, Yuli Setia Bakti, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat mengapresiasi dan alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan sukses. Dari Kabupaten Moro Jambi, Nova Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.